Intro Hai 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 Putra Tunggal Rafyama dan Nagita Slavina Rafathar Malik Ahmad tampak rewel saat hendak disunat Bahkan ketika sedang ditangani oleh perawat rumah sakit Rafathar menangis dan ingin kabur Melihat tingkah Rafathar yang ketakutan Nagita Slavina pun spontan menenangkannya Bukan dengan cara biasa Nagita Slavina justru menenangkan putranya dengan cara islami Didampingi Rafyama Nagita Slavina terlihat menemani Rafathar untuk disunat Rafathar terlihat panik sebelum disunat Ketika sedang ditangani oleh perawat Rafathar menolak diberikan salep Pemberian salep di alat kelamin sebelum disunat Adalah tindakan yang dilakukan guna meredam rasa sakit Tak mau mendengar Rafathar justru bangkit dari kasur dan hendak lari Dicegah oleh Nagita Slavina Rafathar pun langsung menangis Melihat putranya menangis Nagita Slavina pun memberikan penjelasan dengan tenang Mama yang salep ini ya Ini enggak ada tajam enggak ada apa-apa ini pegang tuh Imbuh Nagita Slavina Seraya memberikan salep Mama, mama, mama Ujaran Rafathar Seraya menangis Enggak apa-apa sayang Kan ada papa yang nemenin Kata Rafi Ahmad Selesai drama di ruang perawat Tangisan Rafathar kembali terlihat ketika ditangani oleh dokter Meski sudah ditenangkan oleh dokter sunat Rafathar tetap ketakutan guys Hmm, guna mengalihkan ketakutan Rafathar Nagita Slavina dan Rafi Ahmad pun Menyediakan fasilitas game di ponsel Namun tak bisa teralihkan Rafathar justru menangis saat hendak disunat Langsung bertindak sigap Nagita Slavina spontan melakukan aksi tak terduga Sambil mengusap rambut Rafathar Nagita Slavina mengajak puternya itu untuk salawatan Mendengar ajakan Nagita Slavina Dokter sunat pun memuji istri Rafi Ahmad itu Eh, kita salawatan aja ya Ajak Nagita Wah, keren itu tuh Kata dokternya Hmm, Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Imbu Nagita Slavina dan Rafi Ahmad Nah, bagaimana komentar teman-teman Soal berita ini Tulis di kolom komentar ya guys Oke, terima kasih guys Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys Selamat menikmati